Kepolisian daerah Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini Kepala Bidang Humas Polda Babel yang belum lama ini menjabat AKBP Jojo Sutarjo beserta jajaran melakukan kunjungan kerja ke kantor lembaga penyiaran publik TVRI Bangka Belitung. Kedatangan Kabupaten Humas Polda Babel AKBP Jojo Sutarjo disambut dengan hangat oleh Kepala TVRI Bangka Belitung Sri Widayat beserta jajarat. AKBP Jojo Sutarjo mengatakan selain agenda silaturahmi, dalam kesempatan ini Polda Bangka Belitung berharap kerjasama yang terjalin dalam hal penyampaian informasi yang tentu sangat dibutuhkan oleh publik dapat semakin terjalin agar publik merasakan keterbukaan informasi oleh Polda Babel. Selain itu, keterbatasan personel kehumasan Polda Babel saat ini memang masih menjadi problematika untuk menjalankan tupoksi kehumasan. Oleh karena itu, AKBP Jojo Sutarjo mengharapkan kerjasama yang positif antara Polda Babel dan TVRI Babel dari sisi peningkatan kemampuan broadcasting dan efisiensi kinerja, sehingga problematika kehumasan Polda Babel dapat teratasi demi pelayanan keterbukaan informasi bagi masyarakat. Sinergitas yang selama ini sudah terjalin, bagaimana untuk mengenai masalah pemberitaan antara pihak TPRI dengan pihak Polda dalam hal untuk mengenai masalah penyampaian keterbukaan informasi publik, sekarang sudah berjalan dengan baik. Dan kami juga, terutama di bidang humas, tadi kami menyampaikan mengenai masalah keterbatasan jumlah personel dalam hal mengenai masalah, kita meningkatkan untuk yang pelayanan dan kemampuan ini, perlunya mungkin kerjasama dan masukkan kalau misalkan ada pelatihan-pelatihan, di sini kan ada yang expert di bidangnya untuk mengenai masalah kehumasan. Kami sadari untuk yang personel kami juga, untuk yang masih banyak, yang junior, masih terbatas dalam hal mengenai masalah jurnalistik, pembuatan artikel, ataupun untuk yang mengenai masalah dalam hal public speaking-nya, kita memohon kerjasamanya dengan pihak TPRI kalau misalkan ini bisa memberikan, untuk meningkatkan kemampuan dalam hal personel kami. Usai perbincangan yang hangat, AKBP Jojo Sutarjo melanjutkan kegiatan kunjungan kerja dengan melihat berbagai perlengkapan broadcasting yang dimiliki oleh TPRI Bangka Belitung. Menurut Jojo, perlengkapan broadcasting TPRI Bubble dapat menjadi referensi yang akan diterapkan untuk peningkatan kualitas broadcasting di bidang kehumasan Polda Bubble. Terus terang saya kagum, tadi sudah disampaikan beliau, meskipun yang tadi disampaikan katanya untuk yang gedung ini masih baru 40 persen, namun kalau pandangan kami sudah cukup luar biasa, dan apalagi nanti kalau misalkan sudah selesai untuk yang tadi disampaikan, untuk yang studio, big studio-nya sudah selesai, tadi kami sedikit melihat untuk mengenai masalah yang studio-studio, untuk mengenai masalah tempat broadcast, mungkin ini jadi sebagai masukan bagi kami juga untuk mengenai masalah fasilitas yang harus ketersediaan di kami, paling tidak mengenai masalah standarisasi untuk yang perlengkapan, ataupun untuk yang sarana-prasarana. Dengan adanya ini kami agak sedikit terbuka wawasan kami, paling tidak kami bisa menyesuaikan untuk mengenai masalah dalam hal setiap kegiatan untuk publikasi kami, supaya paling tidak untuk yang tempat sudah nyaman juga.